Subdit 5 Cybercrime Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jambi akan segera mengirimkan berkas 5 tersangka perdagangan emas hasil peti di Kabupaten Bungo. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda, Jambi akan mengirimkan berkas 5 tersangka perdagangan emas hasil peti ke Kejaksaan Tinggi, Jambi. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim Sus Polda, Jambi, Kompol Arief Ardian Syah mengatakan bahwa beberapa hari ke depan berkas akan diserahkan. Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan jaksa terkait penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, 5 orang penyelundupan emas hasil peti di Kabupaten Bungo ditangkap di Treskrim Sus Polda, Jambi. Kelimanya adalah Dimas Pratama, Israk Holik, John Aldi, Arven Suri Hamzah, dan Agustio. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita 1,6 kg emas dan uang tunai senilai 51 juta rupiah. Pelaku akan disangka dengan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Minerba Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dimas Amcaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!